Halo semuanya, terima kasih karena kalian kembali ke channel ini. Pada tutorial saya kali ini, saya akan memberikan tutorial lanjutan gimana caranya membuat aplikasi Laundry menggunakan kode Igniter dan Pusrat. Nah, pada tutorial saya sebelumnya, saya sudah memberikan tutorial gimana caranya membuat halaman dashboard, kemudian menampilkan data outlet ke halaman dashboard, kemudian yang terakhir, saya memberikan tutorial gimana caranya membuat fitur pencarian cek-cek status Laundry. Nah, pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial gimana caranya membuat halaman admin, gimana melalui halaman login ini, admin akan masuk ke halaman sesuai dengan usernya masing-masing. Artinya, ke depan kita akan membuat sebuah program yang memfasilitasi login multi-user. Oke, penasaran gimana caranya membuat form login? Sangat mudah, jangan lupa untuk selalu ikuti dan simak video ini. Baik, untuk membuat halaman form login, kita akan mendesainnya dan kita simpan pada folder views di sebelah sini. Ini ada folder views, kemudian nantinya akan kita simpan di folder alt. Nah, klik kanan saja langsung di bagian folder ini, kemudian kita pilih new file. Nah, pertama sekali kita simpan, kita simpan dia sejajar dengan cek status Laundry dan index ini. berada di folder views, kemudian folder alt. Kita pilih di sini, tipe filenya adalah tipe file yang php. Kemudian untuk namanya, kita buat di sini login.php. Kemudian saya simpan atau enter. Nah, pertama sekali kita atur untuk pengaturan style-nya dulu. Kita buat di sini style. Ini, kemudian langsung kita tutup saja. Setelah style, kemudian saya enter. Nah, di sini kita buat pengaturan-pengaturan untuk halaman form login ini. Oke, di sini kita mulai dengan bintang, kemudian kurung-kurung awal seperti biasa ketika belajar CSS. Nah, di sini kita buat margin-nya, kita atur 0. Kemudian, untuk padding-nya, kita buat 0 juga. Setelah padding, kita atur untuk ukuran box-nya. Nanti, pada halaman form login ini akan ada kotak untuk input username dan password yang dibungkus dalam sebuah kotak. Jadi, kita atur box sizing. Di sini, untuk box sizing-nya kita buat murder box, seperti ini. Kemudian, selanjutnya kita atur bagian body-nya. Untuk bagian body, seperti ini. Sorry, bukan card body ya. Anu body seperti ini. Kemudian kita buka dengan kurung-kurung awal, enter. Untuk body-nya kita buat ukurannya, untuk min height-nya kita buat 100 pH. Kalau dia 100 pH berarti 100% daripada ukuran viewport-nya. Selanjutnya, di bawah ini kita buat lagi untuk gambar yang menjadi latar belakang. Jadi, nanti di layarnya itu ada gambar. Kita buat background image. Kita pilih yang di bawah ini. Untuk background image ini kita panggil sebuah file yang ada di folder IMG. Jadi, kita buat di sini. Asset. Kita harus tahu alamatnya di mana. Di sini kita lihat di folder asset ini. Kemudian ada folder DIST, kemudian folder IMG. Nah, tinggal kita masukkan saja di sini. Asset, kemudian disk, DIST, kemudian IMG. Kita sebutkan nama file-nya, nama gambarnya. Sebagai contoh, di sini saya buat ada bagi laundry ya. Yang di bawah ini, A ini, bagi laundry. Ini nantinya akan saya jadikan sebagai background pada pomlogin. Oke. Jadi, saya buat di sini, bagi laundry.jpg ya. B.jpg. Sama dengan nama ini, bagi laundry.jpg. Oke. Sampai di sini kita buat ukuran background-nya. Background size. Ini di bawah sudah ada. Ini ukurannya kita buat full layar, atau ukurannya full layar daripada viewport-nya. Jadi, kita buat di sini cover. Selanjutnya, untuk perulangan tidak perlu kita buat perulangan, maka kita atur background repeat-nya. Kita buat di sini no repeat. Jadi, tidak berulang. Jadi, full satu gambar dalam satu layar. Oke. Kemudian kita atur untuk container. 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 Di container ini, kita buat pengaturan posisi. Posisinya kita buat absolut saja. Position absolut. Kemudian, ukuran dari pinggir kita buat saja 50% saja. Kita buat lab-nya 50%. Kemudian, untuk jarak dari atas, kita buat 50% juga. Supaya seimbang. Jadi, ketika dia layar dibesarkan, dia akan berada posisinya selalu di tengah. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk perubahan ukuran, transform. Transform-nya ini kita buat translate 50% ya. Jadi, minus 50%. Kemudian 50%. Oke. Nah, untuk container sampai di situ saja pengaturannya. Jadi, ini hanya sedikit yang kita atur. Selanjutnya, kita akan mendesain form login. Pada file login ini, kita buat paling bawah. Di sini saya geser sedikit supaya lebih lapang. Di sini saya buat, di plus saya masukkan sebuah container. Container, kemudian, ini langsung saya youtube slash. Kemudian, di atasnya, ini saya rapikan ya. Kemudian, di dalam container ini saya masukkan sebuah kelas row ya. Saya buat deep class. Kemudian, ini saya pilih row. Untuk row ini, saya pilih justify content center. Kemudian, kita pilih ukuran column-nya 2 ya. Oke. Ini saya enter 2 kali. Saya slash seperti ini. Langsung kita tutup supaya lebih rapi. Nah, di dalam row ini saya masukkan lagi sebuah kelas. Jadi, saya buat deep class. Di sini langsung saya panggil calllg yang 5 ya. Calllg 5. Ini saya masukkan calllg 5. Kemudian, jarak dari atas saya buat 5. Kemudian, enter 2 kali. Ini langsung saya tutup juga supaya jauh lebih rapi. Nah, di sini saya masukkan sebuah card. Maka, saya panggil di card. Ini kelasnya saya buat card. Kemudian, tipenya kita buat card info ya. Seperti ini. Kemudian, saya enter 2 kali. Di dalam card ini, saya masukkan sebuah card header. Jadi, saya panggil lagi. Kita panggil di kelas card header ya. Di sini sudah ada pilihan langsung. Kemudian, di dalam card header ini, kita masukkan lagi sebuah tulisan yang bertuliskan login. Jadi, kita buat sebuah heading ya. Ini sebuah H3 kita pilih. Mau H4, silakan. Coba kita buat dulu H3. Kemudian, pass. Untuk kelasnya ini, kita buat pengaturan text-nya di tengah. Jadi, text center. Nah, di dalam di sini, kita masukkan text berpuliskan login. Kemudian, use one page. Seperti ini. Langsung kita tutup heading ya, H3-nya. Kemudian, ini nggak usah dikosongkan. Kemudian, di bawah ini, setelah H3 ini, kita buat sebuah form. Jadi, form ini nanti berfungsi untuk tombol login. Di dalamnya ada username dan password. Jadi, form-nya kita tempatkan di sini. Kemudian, kita buat di sini form. Kemudian, metodenya kita pilih pause. Seperti ini. Setelah itu, langsung saya tutup. Supaya tidak ketinggalan. Di dalam form ini, kita buat sebuah kelas lagi. Sebuah card body. Jadi, saya buat di sini give card class. Kemudian, card body. Di card body, kita buat sebuah form group ya. Jadi, saya buat dua kali seperti ini. Kemudian, saya tutup. Di sini, saya tap. Supaya jauh lebih rapi. Di sini, saya buat form group. Jadi, give plus form group. Nah, ini paling bawah. Selanjutnya, di dalam form group ini. Saya langsung tutup. Di dalamnya, sorry. Di sana. Di dalamnya ini, langsung kita buat sebuah label. Kita label. For. Nah, fornya ini saya buat username. Username. Oke. For username. Kemudian, saya buat di sini. Ini untuk pengaturan text-nya. Saya buat plus. Kemudian, saya buat plus. FAAFB. Biasanya saya gunakan FAAFB. Seperti ini. Kemudian, FAUser. Kita cari FAUser. Kemudian, plus FAAFB. Di sini, langsung saya buatkan slash i. Jadi, nanti ada simbol ya. Simbol user ya. Jadi, seperti icon nantinya. Jadi, fungsinya ini untuk membuat sebuah icon kecil bergambarkan user. Oke. Kemudian, saya ketikkan username. Di sini. Kemudian, saya tutup slash label. Nah. Untuk label ini. Sudah selesai pengaturan. Di bawah label, nanti kita tempatkan sebuah input text. Maka, saya buat di sini. Input. Kemudian, type. Di sini, text. Input type-nya adalah text. Nah, kita buat pengaturan text yang di sini tidak boleh di input secara otomatis dari browser. Jadi, tidak bisa muncul username secara otomatis. Harus diketikkan secara manual. Maka, kita buat auto-configurannya sama dengan pop. Oke. Kemudian, ID-nya kita buat username. Untuk ID. Kemudian, plus-nya kita buat pop control. Di sini, pop control. Jangan lupa untuk form control ini yang kita pilih adalah form control. Kemudian, rounded fill. Kita tambahkan di sini, rounded fill. Oke. Untuk nama, jangan lupa kita buat name-nya sama dengan user name. Ini juga sangat perlu ya. Karena ini dibaca sebagai variable. Kemudian, placeholder. Placeholder ini gunanya ketika kita jalankan program ini atau kita loading. Nah, di pada input text itu ada muncul sepanjang tooltip text. Jadi, keterangannya kita buat di sini. Input user name. Seperti ini. Seperti mirip dengan label. Tapi, kalau di program lain namanya tooltip text. Kalau di sini, placeholder. Oke. Kalau sudah, ini tip-nya. Kita buat lagi form group untuk password. Jadi, di sini kita buat lagi. Kita buat di sini. Div class. Kemudian form group. Di sini langsung saya enter. Oke. Kita buat label. Label for. Kita buat di sini password. Kemudian kita tutup. Kemudian di sini kita buat lagi icon pengaturan untuk simbol atau icon untuk password-nya. Oke. Jadi, kita buat di sini. Pass. Di sini FAS. Kemudian FAFB. Seperti ini. FALog. Kita pilih FALog ya. Seperti ini. Oke. Kemudian langsung kita tutup. Slash I. Maka kita buat di sini password. Seperti ini. Langsung kita tutup label-nya. Nah. Di bawah label ini kita masukkan sebuah input. Text ya. Untuk password. Maka kita buat di sini input type. Tapi perbedaannya tidak lagi text. Tetapi password. Seperti ini. Oke. Selanjutnya di bagian ini. Jangan lupa untuk mengatur namanya. Jadi, kita buat name sama dengan password. Seperti ini. Kemudian placeholder-nya juga sangat seperti yang di atas tadi. Placeholder-nya input password. Ini hanya keterangan. Tidak berpengaruh ke program. Kemudian di bawahnya sudah ada div. Setelah ini. Kita buat card footer-nya di sini ya. Kita buat di sini sebuah card footer untuk tombol submit. Jadi, kita buat supaya lebih berapi. Maka kita lupa di sini give class. Nah, class-nya ini kita buat card footer ya. Card footer. Kita pilih ini. Oke. Kalau sudah, langsung saya enter dua kali. Langsung kita tutup seperti ini. Oke. Di sini kita masukkan sebuah tombol. Button. Seperti ini. Oke. Ini sudah ada. Nah, di button ini. Kita buat type-nya submit. Karena dia akan berfungsi sebagai tombol login. Class-nya kita pilih btn. Kemudian btn info. Setelah btn info, kita buat plot right. Jadi, nanti tombolnya itu di sebelah kanan ya. Plot right. Seperti itu. Dia akan berada di sebelah kanan nanti. Oke. Nah, kita di sini. Name-nya jangan lupa. Kita atur name sama dengan login. Nah, di sini kita buat login. Kemudian kita buat tombol satu lagi. Satu lagi tombol. Fungsinya untuk cancel ya. Jadi, kita buat di sini. Button. Kemudian type. Serih. Ini jangan ada plus ya. Langsung aja type. Kemudian di sini adalah reset. Untuk ini, class-nya kita atur sebagai btn. Kemudian btn default. Ada ya. Paling bawah ini. Btn default. Posisinya juga sama. Clock right. Sebelah kanan nanti. Kemudian name-nya tidak perlu kita atur. Langsung aja kita buat di sini. Cancel. Seperti ini. Kemudian tutup button-nya. Oke. Jika sudah selesai di sini. Kita perhatikan ke bawah. Dibnya ini sudah pas. Kemudian kita tutup select form. Kemudian divnya sudah. Kalau kita perhatikan pada password ini. Autocomplete-nya belum kita atur ya. Jadi, di sini kita tambahkan di sini. Autocomplete. Kita buat autocomplete-nya off. Supaya tidak bisa mengisi secara otomatis. Atau riwayat password tidak terisi secara otomatis pada inputan text-nya. Kalau sudah seperti ini. Untuk membuat form login-nya sudah selesai. Jika halaman ini kita loading atau kita panggil. Sebenarnya belum bisa ditampilkan pada halaman browser. Sebagai contoh di sini saya coba. Saya masukkan di sini. Aut. Kemudian. Login. Di sini. Dia masih. Muncul pesan di page. As you requested was not found. Artinya masih belum bisa ditampilkan ya. Tidak ditemukan. Kenapa? Karena memang kita belum mengatur dari function pada model ya. Jadi, selanjutnya. Kita akan membuat sebuah file PHP yang berisi pemanggilan CSS. Nantinya bawasannya file ini akan berisi file-file CSS yang akan kita panggil dari header ketika kita masuk ke halaman login. Oke. Nanti ini akan kita tempatkan pada file. Sorry. Pada folder templates. Nah, kita pilih di sini. Ini saya kecilkan dulu. Kita minimize. Kita masuk ke folder views. Kita geser kemari. Ini saya kecilin dulu. Sorry. Kita lihat views. Nah, di folder views ini ada beberapa folder sebelumnya yang sudah kita buat. Yaitu folder out, error, dan templates. Nah, folder templates ini berisi satu pan. Di sini akan kita buat sebuah file baru. Jadi, kita klik kanan pada templates. Kemudian pilih new file. Langsung kita simpan aja dulu. Kita pilih di sini PHP. Tipe file-nya. Kalau sudah kita pilih tipe file-nya. Namanya kita buat menjadi include CSS.php. Perhatikan ini garis penghubung, bukan underscore. Saya buat di sini include CSS.php. Kemudian saya simpan. Nah, kita akan melihat pada folder aset. Di folder aset ini. Coba kita lihat dari folder aset. Ada beberapa folder lagi. Di sini ada folder plug-in ya. Di dalam folder plug-in ini adalah pengaturan-pengaturan dari file bootstrap itu sendiri yang kita gunakan dan kita panggil pada file ini. Nah, file-file ini akan kita panggil beberapa. Tidak semua pada tutorial kali ini. Nah, kita buat di sini. Meta. Kemudian charsepnya adalah UTF-8 ya. Seperti biasa. Kemudian kita panggil lagi meta. Kemudian line-nya kita buat viewport. Kemudian kontennya ini kita buat with device. With sama dengan device with. Ini secara tomat sudah muncul. Kemudian setelah di device with ini kita buat pengaturan inisialnya. Inisial scale-nya sama dengan 1. Kemudian kita atur lagi. Sring to fit. Sring to fit-nya. Kita buat di sini no ya. Sama dengan no. Sampai di sini. Kemudian kita panggil bootstrap-nya. Enter. Untuk memanggil bootstrap kita buat perintah link. Seperti ini. Kemudian rel. Kita buat di sini style sheet. Kita atur harf-nya. Untuk harf-nya ini kita buat. Pakai php ya. Kita panggil sesuai dengan base url-nya. Kita buat base url. Di sini di base url ini. Kita atur di dalam kurungnya ini. Kita sebutkan asset. Karena dia berada pada folder asset. Kemudian folder plug-in. Kita sesuaikan dengan ini ya. Asset plug-in. Jadi jangan sampai salah. Kemudian kita panggil data table. Data table. Data tables yang ini. Kita pilih data tables ini. Yang kita panggil di sini adalah data tables bs4. Maka kita buat di sini data tables. Kemudian bs4. Kemudian di dalam data table bs4 ini. Ini dia. Ada lagi folder. Namanya folder css. Maka kita sebutkan lagi di sini nama folder-nya. Maka kita buat di sini folder css. Maka di dalam folder css itu ada namanya. Data tables.boostrap.form. dot css. Maka kita sebutkan di sini. Data tables. Titik bootstrap ya. Titik bootstrap. Harus persis sama. Bootstrap 4. Titik css. Seperti ini. Jika sudah. Jangan lupa untuk menutup di sini. Menutup. Titik koma. Kemudian kita tutup. Teknik pp-nya seperti ini. Jangan sampai ketinggalan. Supaya lebih rapi. Boleh dibesarkan gini. Supaya samping. Oke. Kemudian ini langsung kita kopikan aja. Karena kita akan memanggil file yang mirip dengan file ini. Tetapi namanya adalah css.boostrap. Data tables.boostrap.min. Pakai tanda min di sini. Maka kita tambah di sini. Titik css. Hampir sama sebenarnya. Karena dua file ini yang akan kita panggil. Oke. Sampai di sini. Kita akan memanggil lagi. Link. Kemudian file style shape. Di sini. Kita akan memanggil like box. Maka harapnya ini kita atur. Harap sama dengan. Kita panggil. Maka di sini. Sorry. Terbalik ya. Terus sama dengan base url. Kemudian jika kurang jika buruk. Nah. Di sini jangan sampai salah. Langsung kita tutup aja. Slash php nya. Kemudian kita tambahkan dalam kurung ini. Yang kita panggil adalah. Eko like box. Ada nggak di sini eko like box. Maka kita lihat di sini. Fitur dari framework ini. Nah. Di sini ada eko like box. Kemudian. Kita akan memanggil. Eko like box. Titik css ini. Yang paling atas ini. Oke. Maka kita buat ketikan di sini. Assets. Nama folder nya. Kemudian plug in. Kemudian. Kalau di atas adalah data table. Maka di sini adalah. Eko like box. Seperti ini. Kemudian di folder ini. Ada nama file. Yang akan kita panggil. Adalah. Eko like box. Titik. Css. Nah. Ini akan kita panggil. Oke. Sampai di sini. Selanjutnya kita akan memanggil. Untuk pengaturan font. Maka link. Rail. Kemudian. Sari. Link. Rail. Kemudian style C. Di sini kita buat. Hrack nya. Ini yang kita panggil adalah. Font. Epsom. Maka kita buat di sini. Sama seperti di atas. PHP. Sama dengan. Base URL. Buka kurung. Di sini langsung kita akhiri. Dengan titik koma. Kita buka PHP. Langsung kita panggil dia. Foldernya sama. Asset. Kemudian plugin. Kemudian. Font. Epsom. Kita cari di sini. Font. Epsom nya. Nah. Ini dia. Oke. Kita buat di sini. Font. Somfree ya. Epsomfree. Kemudian di dalam folder ini. Ada namanya. Folder CSS lagi. Ini kita lihat. Di sini ada folder CSS. Maka kita panggil. CSS. Di dalam folder CSS. Ada all.css. Ini yang akan kita panggil ya. All. Min. Titik. CSS. Oke. Selanjutnya. Di sini kita tambahkan lagi. Switch alert. Ya. Kita panggil. Di sini. Milih. Kemudian style sheet. Untuk harapnya. Kita buat. Sama dengan base URL. Ini kita buat lagi. Samsung yang di atas. Seperti itu. Langsung kita panggil di sini. Asset. Kemudian plug in. Kemudian. Di sini ada suite. Ini ada kita panggil ya. Kita akan memanggil suite alert yang kedua ya. Suite alert yang kedua. Bukan suite alert yang ini. Ini akan kita panggil. Oke. Nah. Yang kita panggil adalah. Suite alert. Min. Yang ini. Suite alert. Min. Titik CSS. Suite alert 2. Min. CSS. Ini yang akan kita panggil. Oke. Kita buat di sini. Suite. Jangan sampai salah. Suite alert. To. Kemudian di sini. Di suite alert to. Maka kita panggil. File nya. Suite alert to. dot css. Seperti ini ya. Yang kita lihat di sini. Suite alert to dot css. Sorry. Yang kita panggil yang ini. Yang ada tulisan min nya ya. Min. Css. Maka kita tambahkan di sini. Oke. Selanjutnya akan kita panggil. Fitur line. Di sini. Kita buat di sini link. Kemudian. Serik. Style sheet. Kemudian kita atur harapnya. Di sini kita buat lagi. Base URL. Untuk kali ini yang kita panggil adalah. Select. Titik min. CSS. Maka kita cari yang ada folder select di sini. Jangan sampai salah. Select to ya. Dalam folder ini ada. Select to dot min. CSS. Kita panggil. Maka. Folder nya kita buat. Asset. Plug in. Kemudian. Select to. Dalam folder select to ada css. Baru. Select. To dot min. Dot css. Ini yang kita panggil. Selanjutnya. Kita akan panggil. Semua. CSS. Yang di. Atur oleh. Admin. LTE ini. Kita panggil. Link. Web. Style sheet. Kemudian. Harap. Kita buat di sini. Base URL. Seri. Kemudian kita tutup. Langsung di sini kita panggil. Yang kita panggil kali ini adalah. Admin. LTE. Admin. Assets. Kemudian. Plug in. Dalam folder. Plug in ada. Sorry. Untuk admin. LTE. Tidak ada di folder. Plug in ya. Dia ada di folder. Langsung di folder. DIST. Di sini. Kemudian. Di sini folder. CSS. Nah. Di sini ada. Admin. LTE. CSS. Jangan salah. Jadi. Langsung. Saya buat di sini. Assets. kemudian. DIST. Kemudian. CSS. Di sini ada. Admin. LTE. Admin. LTE. Dot. Ini dia. Admin. LTE. Dot. CSS. Yang kita panggil. Oke. Jika sudah. Selanjutnya. Kita akan memanggil. Logo ya. Jadi. Kita akan membuat. Sebuah logo. Pada icon. Dari halaman. Homology nya nanti. Maka kita buat di sini. Link. Rail. Di sini. Kita buat. Bukan lagi style sheet. Tetapi icon. Nanti. Icon dari. Browsernya. Akan berubah. Menjadi gambar. Laundry ya. Kira-kira seperti itu. Tujuannya. Jadi saya buat di sini. AREP. Di sini. Sama dengan. Base URL. Itu. Kemudian. Yang saya panggil di sini. Ini adalah sebuah gambar. Nantinya. Nah. Di sini saya buat. Aset. Ini nama foldernya. Kemudian. Di dalam folder aset. Ada DST. Kita masukkan. ING. Kita akan memanggil gambar. DST. ING. Kemudian. Kita sebutkan. Logo. Lantik. Titik. JPG. Yang ini akan kita panggil nanti. DST. Ini ada ING. Logo laundry ya. Kita buat logo laundry. Nah. Logo laundry. Logo laundry. Nah. Ini yang kita panggil nanti. Sebagai icon di browser ya. Maka ini PNG. Maka salah ya. Ini tadi adalah PNG. Bukan JPG. Sorry. PNG. Oke. Sampai di sini. Langsung kita simpan. Ini saya kecilkan dulu. Oke. Selanjutnya. Kita akan membuat. Beberapa file PHP. PHP yaitu file header. Dan file footer. Titik PHP. Nantinya kedua file ini. Akan kita tempatkan pada folder. Views template ini juga. Oke. Kita masuk ke folder. Views template. Oke. Ini saya minimize semua. Oke. Views. Ini saya kecilin. Kemudian. Kita cari folder views. Maka dia ada di folder replication. Views. Kemudian ada folder template. Nah. Di dalam folder template ini. Akan kita masukkan sebuah. Atau beberapa file. Yaitu file header. Dan file footer. Klik kanan di sini. Pilih new file. Oke. Kemudian langsung kita simpan aja. Langsung kita pilih dia. Tipe file nya adalah PHP. Nah. Simpan dengan header.php. Oke. Langsung kita buat program nya. Gak terlalu banyak ya. Nanti file ini kita masuk ke halaman login. Oke. Ini dog type. Ya. Sorry. Biasanya huruf besar. Seperti ini. Kemudian HTML. Nah. Di sini kita buat HTML. Kemudian langage nya English. Kemudian. Saya buat ID nya sama dengan page top. Page top. Jadi header ini kan akan tampil di halaman paling atas. Dan halaman paling bawahnya akan kita buat sebuah file namanya dengan file header. Pesor file puter ya. Kita buat hit. Hit. Di sini. Kemudian. Setelah ini kita buat. PHP ya. PHP. Kita akan memanggil input CSS. Yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi kita buat sini. PHP input. yang kita input di sini adalah input CSS titik php. File ini tadi yang akan kita panggil. Kemudian kita tutup CSS php nya. Di bawah ini kita buat title. Title ini kita buat sama dengan s title. Ini nanti s title ini akan kita atur dengan menggunakan model ya. Jadi kita buat di sini. S title. Kemudian kita tutup seperti ini. Jika sudah kita buat body di bawah. Body. Kemudian. Kita buat div. Kita buat lagi div. Sekali lagi. Di class. Class ini kita pilih container grid aja. Container grid. Oke. Nah. Sampai di sini untuk file header. Perhatikan di file header ini. Ada beberapa tag HTML yang terpotong. Tidak ditutup dengan tag yang semestinya. Karena memang ini kita sengaja. Penutup dari tag ini. Ini akan kita lanjutkan pada file puter.php. Nah. Ini kita simpan. Kemudian kita buat lagi. Klik kanan di sini. New file kita buat. Namanya adalah puter.php. Oke. Sejajar dengan file header tadi. Tipenya jangan lupa untuk memilih tipe file yang php. Kemudian buat di sini. Untuk puter.php programnya sangat singkat saja. Kita buat berisi penutup untuk tag yang ada pada file header.php. Maka kita buat di sini div. Kemudian slash div. Seperti ini. Kemudian kita buat sekali lagi. Slice div seperti ini. Kemudian slash div. Karena di file header ini semua tidak ada tag penutup. Kita buat di sini semua. Oke. Jika sudah langsung disimpan saja. Baik. Selanjutnya kita akan memanggil form login tadi. Menggunakan file yang ada pada folder controller. Yaitu file out.php. Masuk ke controller. Di sini ada file out.php. Nah, di pada file out.php ini perlu kita tambahkan beberapa baris program. Nanti di sini paling bawah kita tambahkan. Ini. Nah, kita buat sebuah funksion login. Nah, artinya bahwasannya ketika kita masuk pada browser, pada address barunya kita ketikkan login dari out. Maka akan memanggil funksion ini. Oke. Kita buat sini public function. Kemudian kita buat login. Untuk public function ini tidak perlu banyak. Sederhana saja dulu untuk sementara. Kita buat di sini sdata. Kemudian. Buat sini title. Kita akan mengatur judul pada halaman form login. Jadi, judul di browsernya nanti tertulis. Sama dengan halaman, sorry, titik satu ya. Bukan ini. Halaman login. Duslong ring. Seperti ini. Fungsinya ini nanti ketika halaman ini dipanggil. Di sini akan tertulis bukan lagi 404 page.com. Tetapi halaman login, duslong ring. Kira-kira seperti itu. Oke. Selanjutnya kita buat. If. Kemudian. This form. Kita buat di sini. Form validation. Validation. Sama dengan error ya. Artinya false. Tidak ada datanya. Kita buat di sini. Run. Kita buka kurung, titik kurung. Kemudian sama dengan false. Seperti ini. Maka dia akan. Apa yang akan dijalankan? Jadi kita akan buat seperti ini. Oke. Seperti ini. Jika false. Maka. Yang akan di load atau tampilkan adalah. File header dan file login serta file footer. Maka kita buat load di sini. This. Sorry. Kita buat this. Kemudian seperti biasa. Kita buat load. Kemudian. View. Ini. Sorry salah ya. View. Selanjutnya kita panggil file header. Yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi. Templates. Kemudian. Header. Seperti ini. Kemudian setelah. Ini kita atur lagi. Variable s data. Oke. Kita tutup. Selanjutnya ini tinggal kita copy. Secara singkat. fungsinya ini adalah memanggil file header. File login dan file footer tadi. Kita buat di sini. Login. Selanjutnya kita panggil file footer. Oke. Kita simpan. Nah. Sampai di sini sudah selesai. Untuk membuat form login. Coba kita panggil dari browser. Kita. Slip sini. Out. Nah. Ini adalah tampilan awal. Untuk login. Kita tinggal ketikkan pada address bar nya menjadi. Out. Sorry. Kemudian. Login. Karena sudah kita atur dalam pangsen tadi. Oke. Oke. Nah. Sampai di sini ada beberapa kesalahan. Katanya di sini ada pada file. Out. PHP baris 50. Kita lihat di baris 50. View templates header. Di sini ada kesalahan. Katanya. Oke. Kita salah ketik ya. Di sini load. Harusnya load. Ini hati-hati bermain di program ini sebenarnya sangat sensitif. Ini juga sama. Ini juga sama. Sorry. Perhatikan di sini jangan sampai ada kesalahan penulisan. Sama seperti yang di atas sini. Oke. Saya simpan. Kemudian saya press di sini. Nah. Unable to load the request file templates login.php. Nah. Ini jadi permasalahan. Salahnya adalah file login ini sebenarnya bukan berada di dalam folder templates ini. Tidak ada di sini file login. Tetapi ada dalam folder out. Di sini. Nah. Ini ada berada di folder out. Maka kesalahannya adalah sangat sederhana sebenarnya. Jadi kesalahannya ada pada ini. Pada baris ini. Jadi kita buat di sini menjadi out. Oke. Seperti ini. Coba kita jalankan. Langsung enter. Oke. Perhatikan di sini ya teman-teman. Di sini login plus laundry tampilannya masih sangat berantakan ya. Tapi sudah muncul formnya di sini. Sudah ada formnya. Di sini ada kesalahan tentu. Di sini adalah input CSS-nya yang bermasalah. Coba kita lihat. Include CSS. Di sini ada kesalahan. Kalau kita perhatikan kesalahannya sangat sedikit ya. Di sini di bagian ini. Di sini ada folder aset. Aset sebenarnya kelebihan huruf ini sebenarnya. Aset. Kemudian di bawah ini kita perhatikan. Ini harusnya folder CSS. S-nya kebanyakan juga. Oke. Jika sudah saya simpan. Ctrl S. Kemudian kita lihat hasilnya di sini. Ini hasil awalnya. Kita perhatikan dulu sebelum saya refresh. Di sini sudah muncul halaman login plus laundry. Kemudian ini tampilannya berantakan. Ini langsung saya enter. Oke. Kita perhatikan teman-teman. Di sini ada login plus laundry. Username-nya sudah rapi seperti ini. Ini adalah ketika kita sorot ke sini. Sebenarnya input username ini hanya sebuah keterangan. Itu yang merupakan sebuah fungsi dari placeholder. Nah. Di sini sedikit berbeda untuk password. Password ini sedikit berbeda. Kurang rapi. Harusnya ke bawah dan bentuknya seperti ini. Nanti kita periksa lagi. Sekarang kita masuk ke file login.php. Ini dia login.php. Kita perhatikan untuk input type ini. Autocomplete untuk username. Kemudian untuk password. Kita perhatikan di sini. Pada username ada class form control. Kemudian rounded field. Di sini kita kopikan. Sementara di password tidak ada. Belum ada kita buat. Kemudian di sini kita tempatkan saja. Sebelah sini boleh. Selesai saja ya. Oke. Sampai di sini. Coba saya simpan. Kemudian kita lihat hasilnya. Nah. Sudah lebih rapi ya teman-teman. Di sini username. Ada password dan lain sebagainya. Cuman. Ada sedikit perbedaan juga di sini. Bahwasannya. Tombol login bisa di klik ketika. Username dan passwordnya kosong. Maka kita harus buat pengaturan dari. Login tadi. Login php. Kita buat di sini. Pengaturannya adalah require. Jadi kita buat di sini. I put kemudian require. Yang di bawah ini. Begitu juga untuk password. Kita buat input require. Seperti ini. Artinya harus terisi baru bisa mengklik tombol login. Kita lihat hasilnya. Perbedaannya di sini. Saya refresh. Nah. Saya klik di sini login. Sementara di sini belum ada saya isi apa-apa ya. Saya klik login. Muncul di sini. Please fill out this field. Oke. Saya buat sembarang seperti ini. Kemudian saya klik login. Harusnya muncul juga di sini. Saya klik login. Muncul juga seperti ini. Oke. Jadi fungsinya untuk memvalidasi apakah input text ini sudah diisi atau masih kosong. Oke. Klik login. Kira-kira seperti ini. Tapi untuk sementara program ini belum bisa berfungsi sebagai login masih sekedar halaman. Kenapa? Karena memang kita belum membuat pengaturan pangsir untuk menyelesaikan user dari database. Nah. Kalau kita perhatikan pada tampilan form login ini. Di sini kita perhatikan kontainer ini sedikit agak sempit ya. Alangkah lebih menarik tampilannya jika ini lebih lebar sedikit lagi ke sebelah kanan atau sebelah kiri. Nah. Untuk memperoleh tampilan ini. Tentunya kita akan mengubah dari file login.php. Oke. Kita perhatikan login.php di sini. Kita perhatikan di bagian form. Nah. Di sini ada sedikit kesalahan pengetikan. Harusnya di sini bukan semengan tetapi garis penghubung seperti ini. Nah. Sederhana saja kesalahannya. Tetapi kalau kita perhatikan di sini. Dampaknya ada perubahan. Kita enter atau refresh. Nah. Dia sedikit lebih lebar ya teman-teman. Sedikit lebih menarik. Jika kita perhatikan dibandingkan dengan tampilan yang sebelumnya. Baik. Untuk sementara form login ini tidak bisa berfungsi untuk login ke halaman admin. Karena memang kita belum mengatur pangsir untuk menyeleksi user dari database. Nah. Nantikan tutorial saya pada video berikutnya. Saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya untuk menyeleksi login user. Atau dengan kata lain kita akan membuat login multi-user menggunakan kode Igniter ini. Sampai jumpa. Jangan lupa untuk sudah menonton channel ini dengan cara like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih. Jangan lupa untuk menonton video ini.